Intro Pemirsa kita akan memasuki Habar 6 Panambayan Ketua OSIS SMP Negeri Sebanjarmasin mendapatkan latihan dasar kepemimpinan siswa yang dilaksanakan di SMP Negeri 6 Banjarmasin, Jawa Petran Banjarmasin Tengah beisukan Rabu 30 Maret 2022 Latihan dasar kepemimpinan siswa ini bertujuan meningkatkan kemampuan berbagai kegiatan OSIS SMP untuk menuju generasi emas 2045 Ketua OSIS SMP Negeri Sebanjarmasin mendapatkan latihan dasar kepemimpinan siswa di SMP Negeri 6 Banjarmasin, Jawa Petran Banjarmasin Tengah beisukan Rabu 30 Maret 2022 Kegiatan ini dihadiri PLT Kepainas Pendidikan Banjarmasin One Kabit SMP di SDIK Banjarmasin Bagi Kota Banjarmasin, Ip Nusina, Weh Takuni Prima TV memadahkan Latihan dasar kepemimpinan siswa ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbagai kegiatan OSIS SMP untuk menuju generasi emas 2045 Sehingga nantinya dari kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa ini akan lahir generasi emas dalam menyongsong demografi ke depan Menurut Ip Nusina, sangatlah penting memberikan awasan pengetahuan tentang kepemimpinan pada peserta didik sehingga akan mendidik kekanakan dalam membentuk pola bertanggung jawab karena dari pola pengetahuan yang diberikan dari halus akan menjadi bekal untuk menghadapi permasalahan yang lebih besar ke depannya Alhamdulillah, terima kasih kepada anak-anakku semua Ketua-ketua OSIS Banjarmasin, Sekretaris SMP yang hari ini mengikuti acara LDKS latihan dasar kepemimpinan siswa sebanjarmasin dan terima kasih juga untuk tuan rumah SMP 6 mudah-mudahan dari kegiatan latihan dasar kepemimpinan ini akan lahirlah pemimpin-pemimpin kota Banjarmasin yang akan datang mereka ini adalah generasi emas kota Banjarmasin dalam rangka juga menyongsong bonus demografi dan mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang kita harapkan harapan orang tua, harapan warga, harapan masyarakat, harapan bangsa dan negara hal-hal kecil seperti ini sebetulnya hal sederhana tapi sebetulnya manfaatnya luar biasa kalau misalnya dari kecil sudah diajarkan soal kepemimpinan soal tanggung jawab, soal bagaimana cara mengolah sesuatu saya kira ke depannya pun dari mengolah hal yang kecil insya Allah pada saatnya harus mengolah sesuatu yang besar itu mereka juga akan punya kemampuan nah itu harapannya dan yang paling penting juga adalah disini juga kita belajar soal etika etika bagaimana membentuk karakter karakter kepemimpinan, tanggung jawab, kejujuran dan lain sebagainya itu penting menjadi kompetensi dasar anak-anak kita Ibn Sina menambahkan latihan dasar kepemimpinan siswa ini kadang hanya mengajarkan tentang kepemimpinan namun juga tentang etika yang baik ikutan tata cara membentuk karakter kepemimpinan serta tanggung jawab selamat menikmati